Intro Sebelum nonton videonya jangan lupa tekan tombol di bawah ini 7 Temuan Ilmuwan Muslim Umat Islam tidak kalah hebat dalam bing sains Terbukti dengan banyaknya jumlah penemuan Ilmuwan Muslim yang mampu memberikan kontribusi dalam ilmu pengetahuan Para ilmuwan ini antusias untuk mengkaji ilmu pengetahuan Terutama yang berhubungan dengan dalil-dalil Al-Quran Berikut ini ilmuwan-ilmuwan Muslim yang mampu mengubah dunia dengan temuannya Pertama Ibnusina Ia adalah seorang filsuf yang terkenal di dunia medis Ia bahkan dijuluki bapak kedokteran modern Dua karyanya yang paling berpengaruh adalah Encyclopedia Filsafat Kitab Al-Shifa The Book of Healing dan Canon of Median Keduanya kini dipakai sebagai standar ilmu medis di dunia Dan di seluruh dunia Dua Al-Zahrawi Seperti Ibnusina Al-Zahrawi juga berkutat di bidang medis Ia adalah bapak ilmu bedah modern Ia bershasil mengenalkan kajkot Sebagai alat untuk menutup muka Selain itu Ia juga menyusun buku At-Tasrif Ibn Azina An-Tarif Ta'lif Yang menjadi rujukan dokter hingga sekarang Di dalamnya Al-Zahrawi menuliskan Hal-hal yang terkait dengan bedah Penyakit Dan temuan-temuannya Berupa alat kedokteran Tiga Al-Kawarizmi Muhammad bin Musa Al-Kawarizmi adalah ahli matematika Islam yang dikenal sebagai penemu Al-Jabar Selain itu Ilmuwan asal Persia ini juga Menemukan algoritma dan sistem penomoran Al-Kawarizmi juga dikenal ahli Di berbagai bidang Seperti astrologi dan astronomi Empat Abbas Ibn Firnas Selama ini Kita mengenal Wright Bersaudara Sebagai penemu pesawat terbang Sekaligus manusia pertama Yang berhasil terbang Padahal Perlu diketahui Pada tahun 9 Masehi Abbas Ibn Firnas Sudah berhasil Mendesain alat yang memiliki sayap Mirik seperti Kostum burung Alat tersebut dibuat dengan Perhitungan dan penelitian Yang sung Sangat rumit Pada waktu percobaannya Ia berhasil terbang cukup jauh Hingga kemudian jatuh Dan mematahkan tulang belakangnya Ia kemudian Menginspirasi ilmuwan barat Untuk mengembangkan pesawat Lima Ibn Al-Haytham Ia dikenal sebagai Bapak Optik Modern Karyanya yang terkenal adalah Kitab Al-Munazir Book of Optik Yang hingga kini diakui Sebagai rujukan ilmu optik Al-Haytham berhasil Menjelaskan Bagaimana cara kerja optik Mata manusia Dalam menangkap gambar Secara detail Ia juga memberikan Kontribusi dan sumbangsih Dengan melakukan Penelitian terhadap Mensa Cermin Dan Dispersi cahaya 6. Jabir Ibn Hayyan Jabir Ibn Hayyan Jabir Ibn Hayyan adalah Seorang ahli kimia Yang berasal dari Iran Ia berhasil Melarutkan emas Dan menemukan Asam kuat Seperti asam sulfat Hidrokolik Dan nitrat Untuk Menetralisir Monster Yang ia Ciptakan Yaitu Asam Ia kemudian Memproduksi alkali Karya-karyanya Yang berupa buku Adalah Kitab al-kimia Kitab al-sabten Kitab al-rohman 7. Ahmad Ibn Tulun Ia adalah orang pertama Yang menyetuskan Perawatan medis Modern Berupa rumah sakit Al-Fustad Di Cairo, Mesir Tulun yang saat itu Menjabat sebagai gubernur Menyediakan layanan Kesehatan Yang gratis Untuk semua orang Yang membutuhkannya Rumah sakit Yang dibangun Pada abad ke-9 Tersebut Sudah memiliki Manajemen perawatan Yang modern Rinci Dan maju Al-Fustad Juga menyediakan Perawatan Untuk pasien Gangguan jiwa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!